Kali ini, saya mau membuat ide jualan di bulan Ramadan yang sangat cocok untuk dijadikan takjil. Untuk resep dan cara pembuatannya simak video berikut ini. Satu saset nutrijel coklat ukuran 10 gram, 400 ml air. Masak hingga mendidih. Setelah mendidih tuang ke dalam wadah, lalu tunggu hingga set. Untuk nutrijel rasa stroberi masak seperti dengan cara memasak nutrijel coklat tadi. Dan juga nutrijel cincau. Nutrijel melon. Setelah nutrijel sudah set selanjutnya, kita serut memanjang. Lakukan hal yang sama pada semua nutrijel. Seperti ini hasilnya setelah semua nutrijel selesai diserut. Siapkan botol kemasan, kemudian isi dengan nutrijel dan sagu mutiara. India nutrijel melon. Begitu juga dengan nutrijel coklat dan rasa lainnya. Ini yang rasa stroberi. Rasa cincau. Larutkan 2 secet coklatos drink coklat dengan 100 ml air panas. Tambahkan 1 sendok makan susu kental manis, tapi jika dirasa sudah manis ini, tidak perlu. Tambahkan dengan 100 ml air dingin. Kemudian ini, kita masukkan ke dalam botol yang berisi nutrijel coklat. Untuk rasa stroberi, saya gunakan pop ice. Larutkan 3 secet pop ice dengan 300 ml air. Tambahkan juga 1 sendok makan susu kental manis. Lalu, tuang ke dalam botol yang berisi nutrijel stroberi. Untuk yang rasa cappuccino, saya gunakan kopi instan rasa cappuccino. 2 secet kopi instan, dilarutkan dengan 200 ml air. Tuang ke dalam botol yang berisi nutrijel cincau. Begitu juga dengan rasa matcha, saya gunakan pop ice matcha yang dilarutkan dengan air dan ditambah dengan susu kental manis. Tuang ke dalam botol yang berisi nutrijel melon. Setelah dikemas seperti ini, kita bisa simpan di kulkas atau wadah yang berisi es batu dan siap dijual atau dinikmati. Ini sangat enak dan segar sekali untuk dijadikan menu takjil saat bulan Ramadan nanti dan kalau dijadikan jualan pasti akan laris manis.